Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Dea Rienda Hari ini aku mau kupas tuntas lagi si bolu yang katanya ada kutukannya ini nih alias bolu kukus mekar Video kali ini bakal penuh tips dan trik, jadi nontonnya jangan di skip-skip ya Langsung aja kita buat yuk Pertama masukkan terigu 200 gram atau sekitar 13 sendok makan Kemudian ayam untuk memastikan tepungnya bersih Lanjut masukkan gula pasir seberat 150 gram atau kurang lebih 10 sendok makan Nah untuk takaran gulanya ini jangan dikurangi ya Karena gula ini berfungsi membantu bolu kukusnya untuk mekar lebih kokoh Jadi untuk rasanya itu memang manis ya Jadi kalau kamu tipe yang kalau makan kue itu suka ngurangin gula Jangan bikin bolu ini, bikin bolu jenis lainnya aja ya Selanjutnya masukkan telur yang masih fresh Pastikan telurnya fresh ini supaya nggak amis karena ini bolunya bakalan kita kukus Masukkan juga garam, vanili, susu kental manis, dan ovalet Nah untuk ovaletnya ini pastikan kualitasnya masih bagus dan takarannya pas jangan sampai kurang ya Tandanya kalau ovalet yang dipakai itu kurang bagus kualitasnya atau jumlahnya kurang Itu adonannya nggak bakal mau mengental Terakhir tambahkan cairan ini aku pakai 150 ml Nah kalau cairannya ini boleh diganti apa aja Boleh juga diganti seprit, santan instan, atau boleh diganti santan segar Boleh juga diganti dengan susu UHT Nggak masalah tapi aku buat rasa yang lebih enak aku pasti saranin pakai seprit ya Kemudian lanjut di mixer dengan kecepatan sedang sampai gulanya larut 100% Kurang lebih durasinya ini sekitar 13 menit ya Amannya di timer aja jangan sampai kurang dari 10 menit Karena adonan all in one ini seperti ini itu Dari awal adonannya itu memang udah putih kental berjejak Jadi kalau nggak di timer itu kadang bingung ya Ini adonannya udah selesai apa belum gitu Jadi mending di timer selama 10 menit Nanti kemudian dicek apakah udah bener-bener hilang gelembung-lembungnya Nah kalau sudah selesai kemudian ini adonan yang putihnya aku ambil Ternyata terlalu sedikit ya jadi banyak yang nggak kebagian Next kalau mau bikin dua warna aku bakal tambahin nih jumlah yang putihnya Sisa adonannya ini aku tambahkan pop ice yang rasa blueberry dan sedikit pewarna biru Lanjut di mixer lagi sampai semuanya rata Adonannya udah selesai tinggal dimasukkan ke cetakan bolu kukus seperti ini Isikan hingga penuh Kemudian kukus di kukusan yang sudah benar-benar dipanaskan Dan pastikan airnya sedikit saja Kurang lebih satu ruas jari aja supaya panasnya bisa maksimal Dan uap airnya tidak terlalu banyak sehingga membuat bolunya basah dan bantat Kukus selama 15-20 menit Nah selama mengukus jangan dibuka-buka sama sekali ya Dijamin mingkem deh kalau kamu nggak sabaran suka cek-cek buka tutup kukusan Nah ini bolu kukus mekarnya udah mateng Teksturnya empuk dan lumer di mulut Rasanya juga manis Dicampur rasa pop ice blueberry jadi makin enak banget Yuk cobain yuk Untuk resep dan rincian harga bahan bisa cek di kolom deskripsi ya Jangan lupa follow juga IG aku di etrianda.dr Karena aku upload lebih sering disana Sampai jumpa lagi Bye bye